Pak Epi, kami langsung konfirmasi apakah memang betul ini kargo box milik Ducati ini dibuka oleh staff lokal di sana secara ilegal? Enggak. Saya boleh pastikan itu bukan ya. Jadi gini, itu bukan ilegal. Unboxing itu adalah legal. Seperti apa? Saya jelaskan dulu ya. Jadi seluruh barang yang dibawa masuk Dorna ke Indonesia itu harus melalui pemeriksaan sebelum diizinkan digunakan ya tentunya. Dimana untuk pemeriksaan harus dibuka oleh pemilik barang atau dibuka oleh forwarder yang mengurus import dan ekspor barang tersebut dengan izin Dorna tentunya. Nah, pada saat dilakukan pemeriksaan itu ada tiga pihak di situ. Ada Dorna, ada juga dari Bia Jukai, dan ada forwarder. Itu ada di situ. Nah, yang ilegal adalah yang mengambil gambar, yang mengambil video. Itu yang ilegal dan disebarkan kepada publik. Itu ilegal. Seperti itu. Jadi kejadian ini semua sesuai prosedur begitu Pak Epi ya? Betul. Udah sesuai dengan prosedur. Saya udah pasti-pastikan bahwa proses pemeriksaan semua yang barang-barang yang ada di bawah Dorna ke Indonesia itu sudah melalui prosedur yang sangat benar. Baik. Pak Epi, kalau misalnya memang prosedurnya sudah dilakukan secara legal begitu, lalu kenapa sampai Dukati menyatakan protes begitu? Kargonya dibongkar gitu? Udah selesai masalahnya kami dengan Dukati, kami dengan SDG, dan kami dengan Dorna. Pada prinsipnya mereka tahu bahwa memahamilah yang ada di lapangan dan mengerti sepenuhnya. Hal ini terjadi akibat antusiasme yang tinggi menyambut kehadiran event World Superbike ini. Mereka sangat paham itu. Nah, itu yang bicara adalah Gregorio Lazila. Itu dia eksekutif direktor Dorna. Kemudian bagi World Superbike dan tim Dukati, yang penting adalah event World SPK ini bisa berlangsung aman dan sukses di Indonesia. Itu yang poin yang penting buat mereka. Baik. Pak Epi, berarti pihak Dukati memang sebelumnya tidak mengetahui ada proses pemeriksaan dari biaya cukai, lalu kemudian sudah terlanjur viral begitu ya? Iya, jadi gini loh, semua barang, siapapun Dorna mau ke seluruh around the world sekalipun, itu pasti diperiksa. Ya, sesuai dengan izinnya mereka. Ini boleh diperiksa nggak, Pak? Boleh. Ini dibuka, oke. Nah, kemarin pemeriksaan dibuka itu, memang itu yang mau diperiksa adalah number statusnya. Seperti itu. Nah, tapi memang ada kealpaan dari kami. Kami itu semua. Kami yang ada di situ semuanya itu adalah ada yang secara hidden atau nggak terdeteksi oleh kita, itu memakai kamera sehingga itu bisa terjadi, ya lah, itulah yang namanya oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab dan itu langsung bilang bahwa ini adalah unboxing ilegal. Nah, ini yang perlu diklarifikasi nih. Ini, unboxing ini adalah legal. Oke. Terima kasih.